hai semua, kali ini saya bikin nutella dengan cream cheese dan juga biskuit of althin untuk membuatnya, ini gampang aja pertama kita akan siapkan dulu alatan bahannya masukkan sebanyak 1 bungkus biskuit of althin ini banyak di mini market harganya memang lebih mahal sedikit dari biskuit yang lain, tapi rasanya juga memang lebih enak kemudian masukkan sebanyak 2 sendok makan mentega tawar yang sudah dilelehkan, kemudian dihaluskan seperti ini selanjutnya kita akan pindahkan ini ke dalam jar kecil seperti ini, moms bisa juga menggunakan gelas atau box atau dari mica gitu bebas aja terserah selanjutnya, ini disisihkan berikutnya, ini ada sebanyak 125 gram cream cheese kemudian masukkan juga sebanyak 125 gram nutella ini dikocok semuanya sampai tercampur rata moms bisa juga mengocok ini manual kalau tidak punya choppernya lalu selanjutnya ini kita sisihkan berikutnya, ini ada 60 gram whipping cream dengan 120 ml air dingin dikocok semuanya dikocok semuanya lalu ini disisihkan kira-kira 3-4 sendok makan untuk lapisan tengahnya biar kelihatan lebih berlayar biar lebih jelas gitu layarnya lalu ini disemprotkan di atas lapisan dari biskuit tadi jadi kan, warna yang lapisan biskuit dengan lapisan nutella itu dia tidak begitu kontras jadi tidak akan terlalu kelihatan makanya saya tengahnya pakai whipped cream seperti ini nah berikutnya sisa yang whipped cream yang dikocok itu tadi dikasih campuran dari nutella dan cream cheese lalu ini diproses semuanya sampai tercampur rata nah ini selanjutnya kita pindahkan ke piping bag seperti ini selanjutnya disemprotkan di atas adonan yang cream tadi nah jadikan sekarang warnanya kelihatan lebih kontras ya antara yang bawah dengan yang atas nah dimasukkan semuanya satu resep ini pas untuk 5 jar kecil seperti ini purannya kira-kira berapa ya 175 ml lalu ini ditaburi dengan coklat bubuk selanjutnya untuk hiasannya saya pakai canburi atau moms bisa pakai aja apa aja coklat favoritnya moms nah selanjutnya ini bisa disimpan dulu di dalam lemari es kalau mau lebih dingin atau bisa langsung disajikan ini hasilnya seperti ini rasanya tuh lembut kayak apa ya kayak mouse cuma dia agak sedikit asin-asinnya dari cream cheese itu tadi berikutnya kita tinggal cicipi dan ini rasanya udah pasti enak banget tapi makannya sedikit aja ya gak usah banyak-banyak karena ini kalorinya tinggi banget gak makan bikin ya selamat mencoba bye